Jumpa lagi teman-teman semuanya Sekarang kita akan Melanjutkan tutorial Cara membuat kartu pelajar Atau kartu siswa Menggunakan Adobe AI Nanti filenya yang mau Silahkan bisa di download Di durasi ketiga menit Tampilannya seperti ini Oke kita langsung saja pada tutorialnya Seperti biasa Teman-teman harus sudah Dalam posisi ready ya Disini saya menggunakan Tampilan printing and proofing Kita reset dulu Kalau teman-teman belum Bisa digunakan printing and proofing Setelah itu kita buat dulu File new ya kita mulai dari awal Disini satuannya Kita ganti menjadi milimeter Dengan lebar 85mm Dengan tinggi 55mm Kalau sudah Ditekan ok saja Oke seperti itu Sekarang kita Buat dulu satu buah rectangle tool Seperti ini Jadi tinggal di drag saja Sesuai dengan lebar Dan tinggi dari kampas Atau dari adbot Yang kita gunakan Oke Kalau sudah teman-teman Kita gunakan Disini ada pen tool ya Disini untuk pen tool Teman-teman kita buat saja Satu Buah disini Bentuknya seperti ini Bentuknya seperti ini Teman-teman Oke Seperti itu dulu ya Kita sambungkan Oke Dengan sementara Tanpa fill dulu Oke Pada bagian yang ini Kita naikkan sedikit Menggunakan Direction ya Disini ada direction selection Oke Yang ini kita turunkan sedikit Seperti itu Setelah itu teman-teman Silahkan pada Ratingle yang pertama Kita duplikat dulu Ctrl C Ctrl F Seperti itu Dipilih keduanya Kita masuk kepada Pathfinder Dan pilih intersect ya Jadi Tujuannya itu Untuk membuat objek Yang sama Sebenarnya Bisa dipaskan langsung Menggunakan Pen tool Tetapi tadi Saya menggunakannya Tidak pas ya Oke Setelah itu teman-teman Kita Kasih dulu warna ya Biar lebih mudah Warnanya Disini Kita menggunakan Gradasi saja Teman-teman Sekalian ya Kita pilih Fillnya Fillnya disini Warnanya Hitam abu dulu ya Lalu Yang ini kita pilih Teman-teman Disini kalau misalkan Warnanya masih Grayscale Kita pilih RGB ya Untuk angkanya Silahkan Masukkan disini Oke Ini sudah Kalau sudah Kita tarik ke bagian tengah Dan kita pilih lagi Disini ada 3 Untuk warna hitamnya Kita hapus Oke Seperti itu Dan silahkan Dipilih Salah satu warnanya Disini Kita naik Tempatkan file Silahkan klik Halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman-teman Akan dibawa Kepada halaman blog Cari tombol download Biasanya Paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung Dibawa ke google drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa mendapatkan File Desainnya Secara gratis Tentu Dengan dibaca Ketentuan Dalam pemakaiannya Oke Seperti itu Cahayanya Jadi maksudnya Supaya gradasinya Kelihatan Kita pilih Radial Kalau dipilih radial Nanti silahkan Dipilih gradient tool Dan ditarik Seperti itu Nanti teman-teman Bisa di custom Ya Mau seperti ini Atau seperti ini Juga boleh Selanjutnya Kita hilangkan dulu Untuk outline Semuanya Ini kita sudah punya Pada bagian atasnya Sekarang Kita berikan Satu Buah line Lagi ya Yang ini kita duplikat dulu Caranya bisa masuk Di menu layer Disini teman-teman Tinggal kita Masukkan di duplikat saja Di drag Di drag kepada new layer Setelah itu Silahkan kita isolasi Oke Disini teman-teman Di isolasi Maksudnya Supaya tidak mengganggu Pada Objek yang lain Ini kita Potong ya Ada cut fat Ya Dibuang saja Setelah itu Tekan minus Ini jadi Untuk menekan minus Atau teman-teman Juga bisa menekan minus Pada automol keyboard Ini otomatis Menjadi tanda minus Seperti itu Oke Disini Kita berikan saja Warnanya default saja ya Warna Hitam putih Tekan escape Untuk ke mode awal Seperti itu Oke Kita sudah punya Kita Pertebal dulu Teman-teman Disini Setelah itu Kita pilih Ada Bagian Wide profile Disini Supaya Beda-beda Teman-teman Jadi Pada bagian tengahnya Disini Kita potong Oke Setelah dipotong Bisa kelihatan Ini Jadi satuannya Terpisah-terpisah Seperti itu Tinggal Kita Satukan Pada bagian yang ini Kita ambil Stroke Terus kita pilih Disini ada Flip along Oke Disini setelah Dipip along Teman-teman Ini menjadi Bentuknya Seperti itu Ini juga sama Yang ini Harusnya Harusnya Yang ini Kita tukarkan Oke Jadi Warnanya itu Maksud saya Garisnya itu Menuju Bentuk Seperti ini Oke Setelah itu Teman-teman Kita Bisa Disatukan Juga Boleh Disini Karena Poinnya Cara Menyatukannya Seleksi dulu Keduanya Lalu Dipilih Direction Ini Cara Menyatukan Kita Pilih saja Lalu ada Join Disini Ada Join Antara titik Dan titik Sebentar Ini bisa kita Group dulu Kita Group Terus kita Isolasi Oke Ini adalah Poinnya Kita Seleksi saja Seperti itu Lalu ada Join Oke Kalau seperti ini Ini menjadi Bersatu Teman-teman Hanya Pada Bagiannya Yang membesar Itu hanya Bagian yang Paling ujung Saja Seperti itu Atau Kita juga bisa Memilih Seperti ini Tapi Style profilnya Kita bisa Pemilih Yang ini Tetapi Di bagian Tengahnya Itu menjadi Cembung Seperti itu Atau Melangkung Jadi Kembalikan Kebentuk Semula Hanya Disini Nanti Kita Disatukan Saja Oke Nanti Saya Contohkan Oke Kita Rapihkan Dulu Teman-teman Yang ini Kita Ubah Saja Menjadi Path Kita Object Lalu Ada Expand Seperti itu Setelah Itu Pada Bagian Yang ini Teman-teman Bisa Kita Sambungkan Menggunakan Pen Tool Oke Seperti itu Oh Sorry Pen Tool Maksud saya Iya Seperti itu Jadi Ini menjadi Satu Oke Seperti itu Tinggal Kita Gabungkan Saja Menggunakan Pathfinder Disini Ada unit Ini juga Sama Ini masih Ada point Tinggal Kita Delete Oke Kita Menuju Ke Bagian Sebelah Kanan Iya Di bagian Sebelah Kanan Disini Kita Lepaskan Lebih Dari Poinnya Seperti itu Dan Sekarang Tinggal Kita Potong Disini Menggunakan Line Segment Tool Dipotong Itu Pas pada Titiknya Kita Kasih Dulu Warna Putih Biar Kelihatan Oke Ini Adalah Titik Tengahnya Ini Bisa Kita Simpan Disini Dan Untuk Bagian Ini Bisa Ditambahkan Menggunakan Tanda Plus Seperti Itu Tanda Plus Dengan Catatan Ini Harus Di Isolasi Dulu Lalu Tanda Plus Dan Ini Kita Dinaikkan Sedikit Oke Supaya Menjadi Terlihat Ada Patahan Ya Nantinya Oke Setelah Itu Dipilih Saja Lalu Kita Pilih Divide Oke Sekarang Kita Ungroup Dan Kita Berikan Gradasi Warna Kuning Ya Teman Teman Disini Warna Kuning Lalu Kita Masuk Pada Tab Gradient Lalu Diturunkan Ke Bawah Ya Sama Seperti Yang Tadi Hanya Disini Yang Diberikan Gradasinya Adalah Warna Kuning Dengan Warna Orange Caranya Sama Ini Bisa Ditarik Teman Teman Ke Bagian Gradient Seperti Itu Oke Iya Kita Rapihkan Dulu Untuk Warna Orangen Sebentar Pada Bagian Yang Ini Teman Teman Bisa Tekan Tombol I Atau Tombol Airdropper Dipilih Oke Jadi Terlihat Ya Disini Potongannya Potongannya Sudah Terlihat Tidak Terlalu Kontras Sepertinya Dikurangi Saja Oke Boleh Seperti Ini Selanjutnya Pada Bagian Yang Sebelah Kanan Ini Juga Sama Ini Kita Ubah Dulu Menjadi Expand Expand Appearance Lalu Tekan Airdropper Dan Dipilih Oke Ini Kita Sudah Punya Garis Atau Style Oke Selanjutnya Teman Teman Kita Beri Bayangan Ya Disini Menggunakan Drop Shadow Caranya Menggunakan Effect Lalu Ada Stylize Pilih Drop Shadow Tekan Preview Oke Ini Bisa Diatur Teman Teman Ini Untuk Oppositenya Dan Ini Untuk Posisinya Sepertinya Blurnya Terlalu Lebar Kita Pilih 1 mili Coba Oh Ini Terlalu Blur Ya Kita Tambahkan 0,1 Seperti Apa 0,3 Mungkin Ya Oke Kita Atur Dulu Posisinya Ini Untuk Kiri Kanan Ya Dan Bawah Oke Seperti Itu Kalau Sudah Tekan Oke Dulu Setelah Itu Teman Teman Bagian Yang Ini Yang Tadi Ya Kita Copy Paste C Ctrl C Ctrl F Dan Kita Berikan Efek Offset Ya Pada Bagian Appearance Lalu Disini Ada Tombol F Atau Efek Kita Bisa Pilih Offset Path Ya Atau Juga Bisa Menggunakan Efek Disini Ada Offset Path Seperti Itu Kita Pilih Bisa Dilihat Teman Teman Ini Objek Sudah Membesar Ya Kita Eksperimen Dulu Dikasih Tilu Boleh Sepertinya Kasih Tilu Bisa Lalu Kita Expand Oke Dan Bagiannya Ini Kita Gunakan Default Saja Kenapa Teman Teman Harus Menggunakan Offset Path Ya Karena Kalau Menggunakan Offset Path Tidak Di Perbesar Di Drag Seperti Itu Objeknya Itu Dimensinya Jadi Sama Jadi Semua Objek Membesar Seperti Itu Sekalanya Sama Oke Seperti Yang Tadi Dilakukan Saja Teman Teman Hanya Disisakan Garis Yang Bagian Ini Saja Jadi Tekan Tombol Minus Sebentar Ini Bisa Ya Ditekan Tombol Minus Ini Juga Sama Ini Juga Sama Minus Setelah Itu Kita Tambahkan Untuk Stroke Dan Kita Kasih Style Yang Tadi Kalau Yang Ini Tidak Usah Di Pisah Pisah Langsung Saja Teman Teman Oke Ini Terlalu Ke Bawah Naikkan Saja Sedikit Ya Seperti Itu Bisa Kita Pertebal Lagi Oke Kalau Sudah Teman Teman Yang Ini Kita Duplikat Dulu Caranya Seperti Yang Tadi Di Duplikat Disini Sudah Ada Dua Teman Teman Pada Bagian Yang Bawah Yang Ini Kita Expand Object Expand Seperti Itu Setelah Itu Bagian Yang Ini Kita Ambil Saja Untuk Uniform Skalanya Kita Atur Menjadi 0,1 Supaya Bisa Terlihat Teman Teman Kita Kasih Warna Putih Oke Ini Bisa Dilihat Ini Bertujuan Untuk Memotong Garis Yang Ini Oke Kita Jadi Object Yang Ini Nanti Dipotong Menjadi Dua Kita Pilih Ini Juga Kita Pilih Lalu Ada Pathfinder Dan Dipilih Divide Oke Ini Tinggal Di Ungroup Dan Ini Sudah Menjadi Dua Seperti Itu Oke Setelah Itu Teman Teman Tinggal Kita Bagian Ini Sudah Menjadi Dua Tinggal Kita Berikan Gradasi Warna Merah Disini Bisa Menggunakan Swatch Kita Tarik Saja Kedalam Panel Gradient Ini Kita Delete Untuk Warna Yang Satu Dan Warna Yang Kuning Kita Drag Lagi Seperti Itu Kita Buang Warna Hitam Nya Teman Oke Seperti Ini Untuk Bagian Yang Di Atasnya Ini Disamakan Saja Kita Tinggal Pilih Saja Lalu Kita Bisa Di Repress Gradient Supaya Kelihatan Seperti Itu Atau Kita Juga Bisa Membedakan Membedakan Antara Warnanya Jadi Maksudnya Dibedakannya Itu Masih Satu Warna Hanya Untuk Titik Yang Jadi Warna Prioritasnya Berbeda Jadi Terlihat Seperti Ada Garis Oke Itu Untuk Bagian Atas Selanjutnya Oke Selanjutnya Disini Tinggal Kita Tambahkan Satu Buah Pentul Teman Teman Dipilih Saja Untuk Titiknya Seperti Itu Kita Simpan Saja Ke Atas Ya Seperti Ini Kita Kasih Warna Abu Teman Teman Pada Swatch Bisa Dipilih Kita Turunkan Ke Bawah Bisa Menggunakan Airanger Sentub Oke Ini Sudah Kelihatan Ini Juga Sama Pilih Airanger Lalu Ada Send To Back Ini Bisa Kita Kurangi Dulu Supaya Tidak Terlalu Kontras Pada Tab Color Di Bagian Window Terus Ada Color Ini Bisa Kita Kurangi Oke Supaya Tidak Terlalu Kontras Ya Seperti Itu Selanjutnya Bagian Warnanya Teman Teman Disini Kita Gunakan Direction Selection Dipilih Saja Bagian Ini Dan Bagian Ini Bagian Dalam Kita Tarik Teman Teman Kebawah Jadi Objeknya Lebih Semut Untuk Titiknya Oke Sekarang Kita Seleksi Kecuali Yang Background Lalu Kita Turunkan Kebawah Seperti Ini Oke Setelah Itu Kita Bisa Di Rotasikan Teman Teman Disini Kita Rotasikan Sambil Menekan Sip Ya Sekali Lagi Dirotasikan Sambil Menekan Sip Seperti Itu Lalu Kita Drag Simpan Di Bawah Disini Hanya Pada Bagian Titiknya Disini Tidak Terlalu Lebar Jadi Dikurangi Saja Oke Seperti Itu Sekarang Tinggal Kita Rapihkan Dulu Ya Teman Teman Yang Ini Buang Saja Salah Satu Ini Yang Di Atas Kita Buang Oh Ini Ada Yang Tertinggal Ya Sebentar Kita Ulangi Teman Teman Ada Yang Tertinggal Untuk Bagian Rotasinya Oke Kita Rotasikan Lagi Bagian Ini Yang Tertinggal Kita Ulangi Teman Teman Setelah Seleksi Oke Kita Turunkan Ke Bawah Lalu Kita Rotasikan Oke Seperti Itu Ini Semuanya Sudah Ada Kita Turunkan Iya Seperti Itu Oke Kalau Sudah Teman Teman Sekarang Kita Rapihkan Dulu Ya Yang Ini Dibuang Saja Untuk Bagian Yang Atasnya Terus Ini Sama Juga Dibuang Saja Teman Teman Terus Bagian Yang Ini Bagian Titiknya Ya Gunakan Tanda Minus Untuk Membuang Seperti Itu Atau Mol Minus Di Keyboard Oke Dan Oke Sepertinya Masih Terlalu Lebar Kita Turunkan Lagi Sedikit Sebentar Kita Seleksi Dulu Iya Seperti Ini Kita Turunkan Harusnya Menggunakan Selection Move Tool Oke Kira Kira Segini Terus Teman Teman Pada Bagian Yang Kiri Dan Sudutnya Ini Tinggal Dikasih Pernak Pernik Teman Teman Bisa Menggunakan Ini Jadi Ini Bisa Diduplikat Saja Terus Kita Buat Satu Buah Segitiga Yang Saling Berhadapan Bisa Dibuat Disini Kita Perbesar Dulu Naikkan Ke Atas Klik Kanan Lalu Transform Dan Ada Eranger Lalu Ada Prone Oke Kita Perbesar Dulu Ini Kita Perbesar Oke Kalau Di Contoh Di Thumbnail Tidak Menggunakan Shadow Jadi Di Shadow Bisa Bisa Dino Aktifkan Atau Dibuang Saja Seperti Itu Boleh Oke Yang Ini Kita Duplikat Dulu Oke Sebentar Duplikat Sambil Menekan Out Ya Setelah Itu Kita Rotasikan Oke Kita Ganti Warnanya Teman Teman Menjadi Warna Biru Tekan I Dan Dipilih Yang Sebelah Bawah Disini Gradient Setting Kita Ganti Menjadi Linear Saja Sekarang Disini Di bagian Bawah Juga Sama Tinggal Kita Drag Lagi Ini Kita Buat Segitiganya Lebih Lebar Untuk Segitiga Yang Ini Kita Kasih Warnanya Tekan I Dan Dipilih Warna Merah Oke Kita Setting Dulu Iya Seperti Itu Warna Merah Nya Mendominasi Ya Oke Tinggal Di Kasih Warna Kuning Sedikit Iya Seperti Itu Oke Selanjutnya Teman Teman Di Bagian Kiri Yang Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Yang Ini Juga Sama Kita Duplikat Saja Ke Bagian Sebelah Kiri Menggunakan Alt Oke Terus Kita Rotasikan Iya Kita Rotasikan Saja Dan Pada Bagian Atas Ini Dipindahkan Teman Teman Di Rotasikan Juga Sama Kita Perkecil Sebenarnya Ini Hanya Pernak Pernik Saja Nanti Teman Teman Tinggal Melanjutkan Bisa Sesuai Dengan Thumbnail Oke Tinggal Di Bagian Sebelah Kanan Disini Kanan Atas Iya Di Drag Sama Yang Ini Warna Segitiganya Itu Terbalik Pada Bagian Segitiganya Ini Tidak Sama Tinggal Kita Putarkan Saja Oh Ini Tinggal Kita Putarkan Saja Tekan R Diputarkan Tekan P Terus Dirapihkan Oke Terapihkan Dulu Terus Pada Bagian Yang Kuning Ini Juga Sama Cuma Kita Kasih Perkecil Selanjutnya Pada Bagian Pojok Kiri Ini Bisa Ngambil Saja Langsung Dari Sini Nanti Warnanya Tinggal Kita Yang Bedakan Kita Rotasikan Oke Seperti Itu Pada Bagian Yang Ini Warnanya Menjadi Yang Ini Jadi Warna Ungu Bisa Kita Ambil Di Swatch Yang Ini Warna Biru Dan Kita Kasi Linear Dan Yang Ini Warna Pink Oke Seperti Itu Boleh Pink Yang Menyala Atau Gradasi Atau Ungu Biasa Juga Boleh Silahkan Nanti Disesuaikan Saja Oleh Teman Teman Oke Ini Untuk Background Bagian Depan Sudah Beres Kurang Lebih Seperti Ini Teman Teman Tinggal Kita Ke Bagian Belakangnya Oke Caranya Teman Teman Tinggal Kita Menuju Adbot Saja Terus Kita Drag Bagian Adbot Oke Seperti Itu Jadi Ini Ada Dua Kita Perbesar Teman Teman Ini Kita Pisahkan Dulu Ya Untuk Adbot Soalnya Disini Masih Ada Pada Bagian Yang Di Lebarnya Itu Di Luarnya Harus Posisinya Agak Jauh Oke Kita Group Ini Juga Sama Kita Group Tanpa Background Kita Perbesar Dulu Oke Perbesar Setelah di Perbesar Kita Turunkan Teman Teman Kita Turunkan Yang Ini Juga Sama Kita Turunkan Lalu Kita Perkecil Sedikit Karena Pada Bagian Background Disini Untuk Tulisan Di Belakang Itu Hanya Data Sekolah Saja Lalu Yang Ini Ini Kita Naikkan Sedikit Hanya Pada Bagian Tulisannya Disini Tidak Menggunakan Itu Tidak Semuanya Seperti Itu Lalu Kita Rotasikan Sedikit Oke Teman Teman Seperti Ini Dirotasikan Pada Bagian Yang Ini Kita Ungroup Dulu Ini Ada Yang Tidak Terisi Kita Bisa Menggunakan Direction Selection Tool Ini Juga Sama Kita Bisa Menggunakan Direction Selection Tool Tidak Apa Keluar Dari Ad Bot Juga Oke Kita Ungroup Yang Ini Kita Rapihkan Sedikit Ya Seperti Itu Terus Yang Ini Juga Masih Agak Atas Oke Gunakan Selection Silahkan Diseleksi Semuanya Teman Teman Tapi Background Jangan Jadi Hanya Bagian Prime Lalu Di Control G Dan Pada Bagian Tengah Kita Duplikat Control C Control F Ini Jadi Ada Dua Seperti Itu Lalu Kita Naikkan Ke Atas Control Sip Kurung Kurawal Kanan Pilih Semuanya Lalu 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 Mic Clipping Mesh Oke Seperti Itu Ini Juga Sama Teman Teman Ini Control C Control F Nah Seperti Itu Ya Bisa Dilihat Ini Sudah Ada Dua Teman Teman Yang Yang Ini Di Group Dulu Sebentar Oke Seperti Itu Jadi Hanya Prime Saja Ini Diketengah Kan Lalu Klik Kanan Dan Mic Clipping Mesh Oke Ini Bagian Depan Sudah Beres Dan Ini Untuk Bagian Belakang Ini Masih Bisa Di 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 Setting Ya Tinggal Kita Masukkan Tulisannya Teman Teman Bisa Menggunakan Tipe Tool Disini Ya Menjaukan Tipe Tool Mohon Ijin Untuk Tulisan Kita Tidak Membahas Secara Detail Jadi Hanya Mengkopas Saja Dari Yang Sudah Ada Teman Teman Jadi Nanti Saya Mohon Ijin Dipastikan Saja Ya Apa Saja Yang Dimasukkan Soalnya Durasinya Sudah Terlalu Lama Jadi Kalau Di Lama Hanya Disini Yang Sudah Dimasukkan Yang Dirasah Itu Adalah Alamat Sekolah Nama Siswa Tinggal Diberi Garis Hitam Saja Terus Diberi Prime Ya Disini Diberi Prime Untuk Foto Disesuaikan Bisa 2x3 Atau 3x4 Tentu Dengan Dimensi Ya Bukan Dengan Ukuran Yang Sebenarnya Karena Kartu Siswa Itu Ukurannya Kecil Selanjutnya Disini Juga Tinggal Kita Masukkan Untuk Logo Dan Untuk Barcode Teman Teman Di Drag Saja Ke Ilustrator Oke Seperti Ini Kita Perkecil Dulu Iya Setelah Itu Yang Ini Kita Simpan Di Bagian Belakang Teman Teman Ditekan Saja Oke Sebentar Kita Group Dan Kita Tekan Tengah Ini Sudah Bagian Belakang Dan Ini Bagian Barcode Simpan Di Bagian Bawah Nama Bisa Lebih Kecil Atau Bisa Disesuaikan Nanti Dan Untuk Logo Sekolah Ini Teman Teman Bisa Dikopas Saja Disini Simpan Control F Lalu Simpan Di Bagian Atas Naikkan Dulu Airanger Lalu Ada Bring To Front Oke Seperti Itu Bagian Atasnya Juga Sama Ini Tinggal Dikasih Garis Saja Oke Seperti Nah Teman Teman Itu Dulu Untuk Membuatan Kartu Siswa Menggunakan Adobe Illustrator Ini Tampilan Akhirnya Seperti Ini Mudah Bisa Bermanfaat Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Atau Ada Gambar Yang Tidak Sesuai Kurang Lebih Pembuatannya Seperti Itu Teman Teman Mohon Maaf Bila Ada Langkah Yang Tertinggal Kalau Ada Yang Tidak Bisa Dimengerti Silahkan Di Komentar Nanti Kita Akan Jawab Insya Allah Digunakan Untuk Filenya Tentu Dengan Dibaca Ketentuannya Salam Belajar Nesya Channel Dibaca